Barangnya ini terdiri dari ada dompet ya, ada dua, kemudian ikat pinggang satu, jam tangan satu, tas enam lapan, perhiasan dua sembilan, sepeda satu, kemudian juga ada uang, dolar Amerika Serikat, Singapura, euro, dan juga rupiah. Ini tasnya tidak semuanya dibawa ke sini ya teman-teman, supaya nanti cukup juga tempatnya. Pemirsa ada dua tas istri Rafael Alun Trisambodo yang langka dan memiliki harga selangit. Dua tas milik Ernie Meike tersebut bahkan sudah gandrung di perbincangan kaum sosialita. Dua tas ini hanya sebagian dari puluhan tas mewah istri Rafael Alun yang disita KPK. Di lansia tribunis.com, tas mewah Ernie menjadi barang bukti, dugaan gratifikasi yang diterima Rafael Trisambodo. Bukan hanya jumlahnya, tapi juga merek dan tipe milik istri Rafael juga terbilang mencengangkan. Ada dua tas yang tergolong sulit didapat dan memiliki harga super mahal. Tas itu adalah Hermes Kelly dan Hermes Birkett. Istri Rafael Alun Trisambodo memiliki tas Hermes Kelly warna merah, pegangannya dihiasi skraf. Tas Hermes Kelly menjadi impian banyak sosialita karena gengsi dan harganya yang super mahal. Hal ini juga tergambar dari struktur tas yang tampak indah. Juga warna yang kaya dan kulit mewah yang melambangkan gengsi si pemakainya. Hermes Kelly dijual dengan harga 11.300 dolar Amerika Serikat atau setara 168,6 juta rupiah. Tas ini tidak bisa dibeli sembarang orang, hanya pelanggan terpilih yang bisa membelinya. Belum lagi daftar tunggu yang teramat lama. Kalaupun ingin membeli lewat jalan pintas, yakni dengan membeli lewat reseller atau situs pre-love, harga yang ditawarkan pun semakin mahal. Yakni 18,693 dolar atau setara 278,9 juta rupiah. Selera anime ke Trondek ini sepertinya memang bagus. Selain Hermes Kelly, Ernie juga memiliki tas Hermes Birkin. Hermes Birkin milik Ernie berwarna oranye yang sangat unik sebagai ciri khas Hermes. Hermes memang menerjemahkan warna oranye sebagai ikonik dan menjadikannya sebagai koleksi istimewa. Harga Hermes Birkin di butik resmi dibanderol 9.000 dolar atau 134 juta rupiah. Sedangkan situs pre-love terpercaya produk yang sama persis bisa mencapai 26,900 dolar atau sekitar 400 juta rupiah. Tak hanya Hermes Birkin dan Hermes Kelly, Ernie juga mengkoleksi senol klasik Flapbeck, Dio, Wee Futon. Sementara Rafael Aluntrisambodo mengaku bahwa istrinya membeli tas KW alias palsu. Membeli barang KW sama saja merugikan negara karena tidak membayar pajak. Sementara Rafael Aluntrisambodo sebagai pejabat di Direkturat Jenderal Pajak atau DJP. Ia berkira bahwa barang KW yang tidak bayar pajak adalah barang impor yang diselundupkan. Rafael mengaku sudah memberitahu istrinya untuk membeli barang murah tapi asli. Demikian informasi kali ini. Nantikan perkembangan informasi lainnya hanya di Warta Kota Live.